dan tapi ibu gurunya sih pilihan kalau sebuah lengkap di pantam dan sebagainya pilih deh kalau jangka dibandingkan dan pulau sekitarnya pilih pantam dan pulau sekitarnya, pilih di selawesi dan sekitarnya lalu Maluku, Papuan, Nusa Tenggara, Maluku Utara ya, itu pilih ini, silahkan sekalian uji coba seperti ini masih banyak yang sebagainya nah, oke jadi, dari sini kita bisa lihat untuk hari Sabtu siang ini paling, yang jawabannya A itu 29% yang B paling banyak tentunya ya terus selalu kalimatan selalu terlendah selalu C agak lebih tinggi justru di peranggaraan Maluku dan Papua itu lebih tinggi oke, lalu kita sudah 70-an orang menjawab kita henti saja dulu sekarang tinggi soal yang kedua bukan soal yang 10-an orang isi ini terspeöm2 ini yang terlalu ia Oke, jadi sejauh ini yang dilakukan belajar cuma 3 persen Yang SMA 10 persen Yang SMA 80 persen 79 persen Terima kasih 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 Reaksi Terima kasih 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 Ya Terima kasih 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 Untuk sebagai sumber energi Padahal tadi Energinya ikatannya harus rendah Supaya mudah bereaksi Energi ikatannya rendah justru Sebagai sistem kimia Energi kimianya tinggi Yang reaktif selalu Lemah Energi ikatannya rendah Sebagai sistem kimia Dia adalah suatu sistem Dengan energi tinggi Sebaliknya Kalau energi ikatannya tinggi Justru dia jadi stabil Sulit diganggu Justru karena stabil Energinya rendah Dia tidak bisa jadi sumber energi Jadi terbalik Antara istilah energi ikatan tinggi Dengan energi kimia tinggi Energi ikatan kimia Berbeda terbalik Dengan energi kimia Nah ini yang menarik Energi ikatan kimia Terbalik dengan energi kimia Saya ulangi lagi Supaya Supaya faham Energi ikatan kimia rendah Mudah bereaksi Kalau mudah bereaksi Artinya mudah menghasilkan energi Dia reaktif Dia mudah menghasilkan energi Kalau mudah menghasilkan energi Artinya dia Di tempat yang tinggi Karena tidak stabil Jadi energi kimianya tinggi Tapi energi ikatan kimianya rendah Sebaliknya sekarang Kalau energi ikatan kimianya tinggi Artinya dia Ikatannya kuat Kalau kuat stabil Kalau stabil Sulit diganggu Kalau sulit diganggu Artinya dia berada di tempat yang rendah Jadi H2O dan CO2 H2O dan CO2 Dia stabil Karena energi ikatannya tinggi Tapi sebagai energi kimia Energi kimianya rendah Mulai sekarang Bapak ibu sekalian ingat jadinya Energi ikatan kimia Terbalik dengan energi kimia Ya Oke Mudah-mudahan Bisa dipikirkan lagi Ini Pembahasannya menjadi Jelas konteksnya dikaitkan dengan Sistem fisika jadinya ya Air terjun Kalau airnya tempatnya tinggi Dia stabil atau tidak stabil Tidak stabil Karena mudah jatuh Ya Kalau air di tempat tinggi Dia tidak stabil Kalau tidak stabil Energinya tinggi Dia bisa menjadi sumber energi Menjadi PLTA Misalnya turun ke bawah Turun ke bawah Dia jadi stabil Tapi stabil artinya Energinya rendah Oke Jadi Mudah-mudahan Sudah Sangat jelas Kita sekarang masuk ke Entropi sudah tadi Ketidak teraturannya Tapi sekarang Saya Sebetulnya Tadinya ingin menurunkan Bagaimana dari entropi Ke energi bebas Tapi itu Tidak ada Waktunya Sangat terbatas Saya langsung saja Pakai rumus Energi bebas Tidak saja Ini saya Ketangkan saja Jadi kita masuk Ke energi bebas Tidak ada Jadi Delta G Yang sering Diketahui oleh Semua guru kimia Tapi Berdasarkan Supaya Akhirnya ini Dianggapnya Sulit Sehingga Dihapus Dari guru Ketidak Yaitu Rumus Delta G Delta H Min C Delta S Delta G Sehingga Delta H Min C Delta Delta G Adalah Keubahan Diketah Delta H Adalah Keubahan Yang Dalam Diketah C Delta S Adalah Keubahan Delta S Adalah Keubahan Ya Coba Bapak-Ibu Kalian Meningat Kembali Pelajaran Kini Fisik Kalau Spontan Syaratnya Apa Tapi Syaratnya Memang Prosesnya Harus Isoterem Dan Isobat Lagi-lagi Tekanan Tertap Karena Kita Untuk Reaksinya Yang Kering Kita Bahas Adalah Tekanan Tertap Kalau Spontan Nanti Kalau Perlu Saya Kasih Extra Untuk Pembahasan Kerumus Istinya Tapi Ini Yang Pentingnya Dulu Aja Spontan Syaratnya Apa Ingat Pontan Yang Lain Suara Menjadi Tidak Jelas Atau Masih Jelas Masih Jelas Yang Tidak Jelas Harus Tidak Suara Jelas Contan Deltahan Negatif Bo Secara Pontan Deltahan Deltahan Negatif Deltahan 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 Negatif Sekarang Begini Ini Sebetulnya Kalau Mau Saya Sederhanakan Tanpa Penurunan Matematik Ini Sebetulnya Gabungan Dari Dua Hukum Alam Ya Dua Hukum Alam Hukum Alam Pertama H H itu Berkaitan Dengan Kalor Berhajuan Dengan Entalpi Berkaitan Dengan Energi H Atau E Sebetulnya Sama-sama Berkaitan Energi Yang Stabil Itu Sebentar Ini Tidak 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 Hukum alam. Hukum alam pertama terkait dengan energi. Ini yang dikiri. Entalpi itu sebetulnya suatu bentuk energi lah. Salah satu bentuk tapi itu dalam bentuk kalor ya. Yang kanan dalam bentuk entropi. Hukum alam pertama yaitu energi. Enderi cenderung turun atau cenderung naik yang disukai oleh alam ini. Disukai oleh alam. Turun atau naik? Energi. Air terjun jatuh ke bawah. Tidak pernah ada air di tempat atas sana. Pas ada jurang lalu dia naik ke atas. Mungkin dia cenderung turun. Jadi energi potensial cenderung turun. Jadi H entalpi maupun energi dalam itu cenderung turun. Sedangkan entropi cenderung naik atau cenderung turun. Entropi sekarang. Entropi cenderung naik. Ini dua hukum alam yang luar biasa penting. Bahkan Edgates menyebutkan dari seluruh hukum alam yang atau tema besar alam ini tema besar kimia yang harus dipahami oleh seorang yang lulus SMA ada tujuh tema besar. Di antara tujuh itu dua di antaranya adalah bahwa energi cenderung turun dan entropi cenderung naik. Jadi tujuh tema besar. Jadi aneh seorang etik sembilan dua ini dua hukum alam ini dua dari tujuh besar yang harus dipahami lulusan SMA tapi di Indonesia entropi dihapus. Ya. Jadi itu suatu keanehan luar biasa karena entropi dianggap hukum alam yang luar biasa penting. Seorang aksiswa seorang murid harus tahu kalau seorang guru keluar kelas tidak mungkin guru itu ketika keluar kelas ruang kelas itu semakin sunyi-senyap semakin teratur mustahil. Kalau ada guru keluar kelas pasti semakin ribut. Artinya memang alam ini cenderung semakin tidak teratur. Ya. Itu adalah hukum alam yang harus diketahui oleh semua siswa. Saya jadi memang sejak entropi dihilangkan itu saya terheran-heran sebetulnya. Kenapa hukum alam yang luar biasa mendasar itu dihapus dari SMA padahal seorang yang lulus SMA harus tahu itu. Ya. Nah sekarang artinya delta H yang disukai alam adalah delta H yang negatif yang ekstroterem. Semakin ekstroterem semakin mudah kalau menurut dari sisi tapi delta S cenderung positif. Jadi ini dua hukum alam yang akhirnya disatukan dalam rumus delta G sama dengan delta H min delta H perhatikan kalau delta H sesuai dengan hukum alam yaitu delta H negatif dikurangi T T itu jelas selalu positif karena keofin tidak pernah negatif keofin itu selalu positif dikali delta S dan delta S positif maka delta G otomatis menjadi negatif. Jadi kalau dua-duanya sesuai hukum alam kalau dua-duanya sesuai hukum alam maka delta G akan negatif. jadi itulah dasar dari spontanitas tapi tidak selalu keduanya sesuai hukum alam yang sesuai hukum alam nanti saya tunjukkan belakangan tapi saya tunjukkan yang tidak sesuai dulu ya yang tidak sesuai dulu misalnya saja air menjadi uap air pakai rumus delta G sama dengan delta H min T delta S saya tanya sekarang air menjadi uap air delta H positif atau negatif air menjadi uap air positif kan butuh kalor ya semakin teratur atau semakin tidak teratur semakin teratur semakin tidak teratur jadi delta S positif juga jadi kalau kita lihat ini kalau mau dikasih contreng sesuai hukum alam atau tidak sesuai hukum alam dari delta H sesuai hukum alam atau tidak sesuai hukum alam sesuai dengan keinginan alam atau tidak tidak saya kasih kali tidak sesuai yang delta S itu sesuai hukum alam atau tidak sesuai jadi perhatikan air menjadi uap air itu dari sisi energi dan dari sisi entropi sesuaiannya dengan hukum alam saling berlawanan tidak sejalan dari sisi energi dia sesuai atau sisi entropi dari sisi entropi dia sesuai hukum alam tapi dari sisi energi tidak sesuai bagaimana supaya terjadi maka kita harus perbesar pengaruh dominasi dari hukum yang sesuai hukum alam perubahan yang sesuai hukum alam mana yang yang lebih sesuai hukum alam kan delta S maka faktor delta S harus kita kuatkan supaya faktor delta S kita kuatkan suhunya harus dinaikkan atau diturunkan suhunya harus dinaikkan karena itu air menjadi uap air harus suhu tinggi tidak suhu rendah coba bayangkan seorang lulus SMA tidak mengerti ini sayang sekali dia harus tahu hukum alam adalah ini dan kita bisa ngatur suhu supaya yang sesuai hukum alam itu dominan maka suhu harus kita naikkan jadi artinya kalau kita balikin ke sini delta S nya itu positif delta S nya positif juga karena kalau positif dikurangi positif kan bisa positif bisa negatif supaya menjamin supaya dia spontan spontan itu kan sehatnya ini ya dia harus negatif maka jelas kita harus pastikan dia negatif sarannya adalah dinaikkan suhunya ya itu adalah bagaimana menjelaskan delta G secara sederhana tanpa harus rumit-rumit jadi siswa SMA jadi paham kenapa orang harus tahu delta G karena dengan tahu delta G kita bisa merambalkan misalnya menciptakan reaktor jangan buat dulu reaktor coba delta G nya dihitung dulu kalau negatif artinya dia sepondang kalau tidak kalau delta G positif ngapain sampai dibuat reaktornya karena delta G positif artinya tidak terjadi ya oke jadi itu nah kapan dia 0 kapan delta G nya 0 kalau suhunya tepat 373 kalau suhunya 373 dia seimbang mendidih ya kesimbangan antara cair dan gas dia mendidih itu adalah suatu keadaan setimbang antara cair dan gas kalau di atas 373 sudah pasti semua menjadi gas karena D delta S nya yang rumit-nya menjadi negatif nanti kalau T nya di atas 373 maka delta G nya jadi negatif tapi kalau T nya di bawah 373 delta G nya jadi positif delta G positif bukan berarti tidak terjadi sama sekali tapi bisa saja lambat luar biasa atau sedikit luar biasa contohnya AG CL menjadi AG plus CL pasti delta G nya positif karena dia sedikit luar biasa tapi air menjadi uap air kalau pada suhu kamar tuh simpan segelas air di meja tunggu malam-malam nanti cek masih ada gak air di meja masih ada tapi tunggu tahun depan hilang kenapa penguapan tetap terjadi tapi karena delta G nya positif luar biasa lambat jadi positif itu kalau dalam kimia berbeda dengan di fisika kalau di fisika positif ya gak terjadi kalau di kimia positif itu bukan berjadi tidak terjadi kalau negatif dia spontan kalau positif bisa terjadi tapi luar biasa lambat atau luar biasa sedikit jadi Gips itu luar biasa penting untuk memahami apakah bisa terjadi atau tidak kita beri satu contoh lagi sekarang bukan air menjadi air tapi air menjadi S air menjadi S delta H bagaimana delta H nya dan bagaimana delta S nya air menjadi S delta H nya negatif atau positif tulis negatif dia eksoterm kan delta S nya semakin teratur atau semakin tidak teratur 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 jadi dia negatif juga jadi ini negatif ini negatif yang kiri delta H negatif itu sesuai hukum alam atau tidak sesuai 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 nah enak sekali membahasnya atau siswa ya mestinya kenapa ini jadi dihapus oleh guru survei guru tidak suka mengajarkan delta G karena sulit iya jadi memang sebetulnya pada dasarnya lambat apalagi di sistem terbuka kalau tertutup akhirnya memang tidak terjadi banyak tapi kalau terbuka akhirnya terjadi juga jadi tergantung tertutup atau terbuka nanti kita lihatlah contohnya nah yang ini tidak sesuai kenapa karena delta S yang sesuai hukum alam adalah semakin tidak teratur atau delta S yang positif jadi kalau kita pakai rumus delta G sama dengan delta A min T delta S tapi yang sesuai hukum alam adalah delta H maka yang tidak sesuainya ini harus dikecilkan pengaruhnya dengan cara apa suhu turun ya suhu kecil saja supaya pengaruh delta S yang tidak sesuai hukum alam itu menjadi tidak dominan betul air menjadi S suhu harus turun A betul jadi ini luar biasa sederhana kita bisa menjelaskan proses apapun di alam ini mana yang terjadi mana yang tidak dengan menggunakan satu konsep energi bebas jips ya jadi ini adalah suatu konsep yang luar biasa penting untuk bisa melamar meramalkan ini mungkin atau tidak ini mungkin terjadi atau tidak dan orang teknik kimia meramalkan suatu reaktor bisa terjadi dihitung dulu delta G jadi atau delta energi bebas helm kalau volume tetap kalau tekanan tetap energi bebas jips jadi jips dengan helm sebeganya yang satu untuk volume tetap yang satu untuk tekanan tetap tapi intinya ini sangat penting untuk kita mendesain suatu proses coba kita lihat sekarang kapan dia 0 kapan delta G 0 yaitu pada saat kalau delta G 0 itu artinya setimbang atau reversible ya pada suhu berapa delta G 0 kalau air menjadi S suhu 0 derajat artinya T nya masukkan saja 2 7 3 Kelvin jadi kalau kita masukkan 27 Kelvin masukkan delta S masukkan delta H sudah bisa dijamin pasti delta G nya 0 ya tapi kalau suhunya di 2,9 8 perhatikan 2,9 8 delta S nya negatif ada minus di depannya sedangkan delta S negatif kan jadi plus ini suku yang kedua ini jadi kalau 2,9 delta G nya menjadi positif jadi kalau pada suhu 25 derajat Celcius kita mustahil membuat mengubah air menjadi S semua orang juga tahu anak kecil juga tahu ya kan anak kecil kalau ditanya bisa gak kita masukkan ke kulkas yang suhunya 25 derajat Celcius selalu jadi S anak kecil aja bisa jawab tapi secara termodinemika kita bisa buktikan bahwa pada suhu itu kalau dimasukkan ke dalam rumus delta G sebenarnya delta S delta S nya itu negatif di depannya ada minus menjadi positif karena di atas 273 yang menyebabkan delta G 0 ini kalau 233 0 kalau 298 jadi positif pasti karena suhu keduanya positif lebih positif daripada suhu pertama yang negatif tapi kalau kita ganti jadi min 5 derajat Celcius maka pasti delta H nya yang akan domina yang negatif itu delta S nya itu walaupun negatif dia menjadi suhu yang positif karena di depannya ada minus suhu positifnya menjadi tidak domina suhu negatif yang akan domina dia menjadi spontan bisa dicari angkanya untuk delta H untuk air menjadi S delta S nya berapa silahkan dimasukkan angka-angkanya akan terbukti jadi begitu pas 273 menjadi 0 kalau 253 atau 298 jadi negatif saya salah menjadi positif delta H nya sedangkan kalau min 5 derajat Celcius menjadi positif sekarang peluruhan 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 itu artinya uranium 298 misalnya pecah menjadi alpha sekian beta ini n buah alpha m buah beta tambah gamma tambah blablabla tambah pb stabil ya peluruhan siapanya delta H nya bagaimana delta S nya bagaimana delta H nya kira-kira exo atau endo kalau peluruhan n exo karena menghasilkan dan menghasilkan sinar gamma itu kan artinya kita waktu benar energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik itu exo sudah jelas menghasilkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik dengan gamma tapi pasti jadi panas juga kalau bom atom kita lempar kan jadi panas delta S bagaimana makin teratur atau makin tidak teratur tidak teratur ya delta S nya positif betul sekarang saya tanya sekarang delta H nya ini sesuai hukum alam atau tidak sesuai hukum alam sesuai karena yang disukai adalah delta H nya sesuai hukum alam atau tidak sesuai hukum alam sesuai juga nah ini yang menarik kalau tadi kan salah satu sesuai salah satu tidak kalau air menjadi uap air menjadi es itu juga salah satu sesuai salah satu tidak tapi ini dua-duanya sesuai karena itu kalau uranium kita simpan di dalam suatu wadah yang lindingnya adalah cuma hitam setebal 10 meter dilindungi suhunya disurunkan sampai suhu wah hilang tulisannya jadi suhunya diturunkan sampai suhu mendekati 0 Kelvin supaya tidak terjadi peluruhan ya lalu di situ dikasih gas helium di dalam wadah yang isinya apa di dalam wadah yang isinya uranium tadi dikasih gas wah sebentar ini ada masalah ini ya enable don't disturb oke ini saya harus ini terputus sebentar saya sebentar 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 ya ini sedikit lagi penutupan nih sudah hampir asar kita tutup sebentar lagi ini adalah pembahasan yang kiri ini adalah pembahasan yang kiri oke sekarang kita present screen lagi sebentar ini penutupan penting untuk melihat pembakaran dan ada yang tidak bisa siap ya jadi akhirnya sebetulnya sebetulnya materi yang penting bukan dipangkas tapi disederhanakan dan yang bikin banyak materi itu dikurangi saja sampai hal fundamentalnya saja yang tersampaikan sebetulnya kita bisa design kurikulum SMA sehingga hal penting tersampaikan dan yang rumit-rumit disederhanakan sebagai contoh di Inggris ada aturan kalau senyawa organik jangan sampai senyawa organik itu membahas tata nama dengan atom yang lebih dari 10 katanya kalau atomnya 10 lulus semua silahkan tapi kalau ada berjabang-jabang cabangnya dan santai utamanya total maksimal 10 guru tidak boleh bertanya yang lebih besar dari 10 atom karbon ada itu saya baca di kurikulum Inggris ada maksimal jumlah karbon untuk pelajaran kimia karbon jadi disederhanakan tidak boleh guru keasikan dengan rantai panjang-panjang cabangnya banyak dan sebagainya dan sebagainya jadi cari yang fundamental balik lagi ke sini sekarang uranium ini ternyata sesuai dua-duanya artinya kalau kita masukkan ke dalam rumus delta G sama dengan delta H min T delta S delta H nya itu negatif delta S positif sehingga delta G dalam keadaan apapun silahkan dimasukkan berapapun angka delta H yang negatif dan delta S yang positif itu ke dalam rumus delta G kita ingin lihat perhatikan itu kan min T delta S jadi dia akan negatif juga sudah pasti selalu negatif maka selalu spontan nah karena selalu spontan uranium itu walaupun diturunkan suhunya sampai mendekati noc dimasukkan ke dalam wadah kasih tekanan ratusan atmosfer kita cegah supaya tidak terjadi peluruhan peluruhan tidak bisa dicegah peluruhan selalu terjadi saya kira itu sebagai penutup jadi akhirnya delta G terlihat sekali sangat ampuh untuk memahami lingkungan sekitar kita mana yang terjadi mana yang tidak sehingga delta G mestinya ada di kurikulum SMA kira itu saja terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam